Kota Pekalongan Dalam menjaring bibit muda berbakat pada pesepak bola Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau DIN Padbut Pora Kota Pekalongan di tahun 2021 ini, kembali menyelenggarakan Liga Pelajar yang merupakan kali ke-8 diselenggarakan dan sudah menjadi agenda rutin tiap tahunan. Liga Pelajar yang berlangsung di Stadion Hugeng Kota Pekalongan belum lama ini diikuti oleh para pelajar tingkat SMP atau MTS sederajat untuk menggali potensi para pelajar di tingkat SMP yang diharapkan bisa mewakili Kota Pekalongan di tingkat provinsi. Panitia gelaran Liga Pelajar tahun 2021, Johannes Lamintang mengungkapkan setelah melalui pertandingan Liga Pelajar yang diikuti sejumlah 13 SMP MTS sekota Pekalongan diperoleh juara 1 SMP 1 Kota Pekalongan, juara 2 SMP 13 Pekalongan, serta juara 3 SMP 12 Pekalongan. Pihaknya berharap karena kegiatan ini merupakan agenda rutin sehingga pihak sekolah dapat menyiapkan anak didiknya dalam berprestasi di Liga Pelajar Mendatang. Harapannya yang pertama karena kegiatan ini adalah kegiatan rutin harapan saya para bapak atau ibu kepala sekolah itu sudah menyiapkan menyiapkan mungkin lewat ekstra, mungkin lewat atau kegiatan lain yang mana mendukung untuk kegiatan ini ke depannya. Kemudian yang kedua harapannya juga kegiatan ini rutin setiap tahun ya jadi potensi-potensi yang ada di SMP itu bisa terlihat. Kemudian yang ketiga harapannya juga dari kompetensi-kompetensi ini bisa muncul bibit baru yang mana nantinya muaranya Kota Pekalongan itu. Sementara itu Sekretaris Din Parbut Pora Kota Pekalongan Heru Sugiyatman yang turut menyaksikan Liga Pelajar tersebut mengapresiasi para pemain muda Kota Pekalongan yang dinilai sudah bisa bermain dengan baik dan bisa bekerja sama. Pihaknya menyebut nantinya Liga Pelajar ini akan terus dilaksanakan guna mewujudkan bibit atlet pesepak bola Kota Pekalongan yang lebih baik. Insya Allah ke depan kita akan terus selenggarakan sehingga bibit-bibit atlet Kota Pekalongan untuk menuju tim persip yang bagus itu akan dimulai dari sekolah-sekolah. Maka Din Parbut Pora, Tasnapa Perintah Kota akan terus berjuang dan berupaya agar sepak bola yang digibari masyarakat ini bisa betul-betul memuaskan. Tim Liputan, Batik TV, melaporkan.